langsung cara top up di b2c.co.id tentunya nycros pertama pilih nycros kalian pilih loginnya isi emailnya dan pilih jumlahnya pilih jumlahnya masukin WhatsApp kalian dan pakai kode promo ncd2c jangan lupa pakai kode promo ncd2c lalu bayar dengan kode promonya lebih murah saya sangat rekomendasi pakai d2c untuk top up karena saya sudah kenal lama juga sama pemiliknya sudah bertahun-tahun yang terpercaya anti-minus dan juga nycros ini mereka proses sendiri nggak ngoporkan siapa-siapa jadinya pastinya sangat terpercaya dan speednya bisa diandalkan langsung aja yang mau top up gas di ncd2c.co.id kode promo ncd2c oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys di pada kesempatan ini saya mau sharing ke kalian soal event besok event besok dan update apa aja yang bakal datang bukan bukan cuman besok tapi kedepannya kedepannya kita udah dikasih spoiler semuanya untuk besok baru party dungeon memang kita lihat langsung pertama dari event dulu ya karena eventnya juga ada perubahan dan kita harus menyesuaikan diri wah ini kodok jadi yang satu ya guys dibalap lagi nih pu ini ya langsung kita ke eventnya jadi eventnya itu ada beberapa eventnya itu pertama dia ada normal field area gold event nih ini dia itu menambah gold kalian untuk drop line monster dimana levelnya 43 atau dibawahnya nah ini kalian cari yang satu hit atau dua hit yang monster 30 pun atau monster berapapun semampunya kalian dia dropnya yang bakal kenceng banget jadi nyari gold dimudahkannya disini ya karena land of prosperity udah nggak udah nggak bonus lagi setelah page terus lanjut ke berikutnya mission completion event nah mission completion event ini kalian bisa lihat hadiah-hadiahnya yang ada final rewardnya ini yang salah satu yang penting dia ada tiket tambahan lagi buat masuk dan sisanya adalah hadiah-hadiah dari party dungeon nih guys dua kali setelah di clear satu kali kita dapat satu hadiah di clear tiga kali dapat satu kali lagi yang lucu adalah mission completion eventnya dari spell infusion nah ini kalau kalian spell infusion warna hijau yang mudahnya ya spell infusion yang murahnya yang level awalnya kalian spell infusion sampai 50 kali yang hijau ini kalian bakal dapat dua yang mahalan guys tuh yang warna ungu jadi bisa dibilang worth it buat kalian untuk memperfekkan yang murahnya untuk sekarang karena nanti kalian bakal dapat yang paling ujung yang paling mantepnya kira-kira begitu terus entire udah check-in event nah check-in event ini dia bakalan ada yang namanya buat item buat bikin glider super check-in dia kebanyakan old aircraft nya jadi kita bisa bikin kotak glider nya dengan mudah ya crafting nya dengan mudah yang bawah yang bahwa khusus elite-elite aja males jawa males bahasa khusus elite lihat sendiri ya oke kita langsung ke ke bahasan yang berikutnya berikutnya itu adalah upcoming content bukan cuman yang besok ya kalau besok kan khusus party dungeon tapi saya bakal kasih lihat apa aja sih yang bakal keluar kedepannya pertama ada Tron Natalfield quest boss raid party dungeon ada outfit juga ada unit skill pasif skill ada jir-jir tambahan lore expensive dan juga ada raid dungeon guys nah ini kalau kalian pingin tahu isinya apa aja kita belum tahu ya ini bakal keluar bulan apa kapan semuanya tapi untuk ngintipnya kita udah bisa ngintip ke channelnya game gaming game gaming ini udah ngintip ke torea juga dan dia itu masih lihat ke kita beberapa satu dari ini belum keluar ya guys ya nanti ada field baru nah di field ini buat kalian kumpulin bahan bikin solder solder itu akurasi nambah akurasi lagi paling kecilnya 5 kayaknya itu mantep banget tapi kita masih menunggu keluarnya ya belum nah ini tampaknya dari raid dungeon guys ini dari raid dungeon kita spoiler-spoiler sedikit dulu aja buat kalian biar tahu soal kedepannya nah ini red dungeon red dungeon ini sehari bisa dimasukin ada beberapa kali jam 12 jam 7 jam 8 jam 11 jam 2 jam 12 malam ini foto server ya foto server dan kalian dapat hadiahnya satu kali saja jadi kalian nggak perlu masuk terus-terusan nggak rajin-rajin nggak apa-apa dapat satu kali aja nah sekarang kita lanjut ke interface dari party dungeon disini kita kelihatan interface dari party dungeon kalau detailnya nanti kita bisa lihat di channelnya Azo nanti saya buka juga nah ini interface dari party dungeon guys kalau kalian mempasuk party dungeon kayak gini ada lantai-lantainya dan ada kekuatannya jirnya berapa nanti kira-kira ini udah 100 ribuan itu 100 ribuan jir itu di tengah-tengah sini semakin kuat semakin kuat kita bisa semakin kesana kita bakal bahas party dungeonnya lebih detail lagi nanti di akhirnya guys oke nah ini sekarang kita ngintip tadi apa aja yang dispoilerin selain itu ada kostum guys kostum kostumnya itu kayak gini katanya sih ada statusnya juga dan status kostumnya bagus-bagus bagus-bagus banget kalian bisa lihat itu jadi untuk kalian yang suka kostum mungkin harus siap-siapin karena ada yang mahal-mahal juga ada yang murah dan ada yang juga mahal guys dia range-nya dari 800-33 ribu juga ada mahal banget itu guys ini kostum kostum nah ini yang bagian solder guys ini bisa kalian lihat soldernya nambah 5 kurasi bikinnya itu bahannya adalah bisa kalian lihat dia butuh kayu kayunya ini di map baru belum ada makanya kita belum bisa bikin morion metal fragment dan juga papirus oke sekarang bahas terfokus ya bahas terfokusnya yaitu kita fokus ke party dungeon party dungeon itu kita ada di channelnya azu ini udah lengkap banget nih channel azu tampak masuknya party dungeon itu kalau udah masuk seperti ini guys dan menurut azu kalau misalnya azu itu dapat dari bulta tv ya dapat dari 10 bulta tv dia starter itu saat ada orang yang melewati garis start ini guys garis start party dungeon ini auto loading belum jalan tapi ada orang yang lewat ada orang yang lompat ke bawah udah lewat dari garis ini waktunya langsung jalan nah lawan bossnya itu kira-kira begini banyak yang mengandalkan cleric biar bisa heal jadi sampai dua cleric karena sakit banget bossnya tetapi party dungeonnya juga bisa dilawan pakai 5 hitter karena kalau yang udah mati kalian bisa masuk lagi cuman boros aja kali ya jadi kalau mati bisa masuk lagi masuk lagi poin pentingnya ini adalah ke drop-an nanti ya ke drop-an nanti kita bahas lagi jadi drop-annya itu saya persoalan aja ada uang dan ini ada kotak buat bracelet jadi dia bisa dapat bracelet random ada kotak buat crafting dan juga ada isinya papirus arcane scroll dan lain-lain ini bisa lihat di sini guys ya drop-annya seperti itu nah itu ada scroll yang buat crafting ini dungeon ini gak bisa dibeli di lelang katanya jadi harus nunggu-nunggu tapi kita lihat aja ya perubahannya mungkin di global ada perubahan apa gimana atau saya kurang paham kita lihat nanti ini contoh dari braceletnya braceletnya itu status biasanya adalah ignore bukan ignore damage ya damage reduction negation jadi adalah kayak ignore defense betul kayak desolator yang mengurangi defense dari musuh tapi bukan ngurangi invasion ya ngurangi defense dan kalau kalian refine dia bisa dapat akurasi juga jadi lumayan buat tambahin akurasi ya sekarang ke ke caranya ini salah satu cara yang tadi saya bilang yang dapat dari buta dan dapat dari azu waktu dari dungeon kalian itu 10 menit jadi kalau misalnya kalian ajar terus kalian mati masuk lagi-masuk lagi itu bisa itu nya juga masih aman seperti itu dan misalnya kalian give up atau kalian pencet keluar ini kan kalian bisa pencet keluar nih pencet keluar dari dungeon kalau kalian pencet keluar dari dungeon attempt kalian atau percobaan kalian buat ngalahin bossnya gak habis gak berkurang karena kalau misalnya dibiarin sampai waktunya habis katanya azu dan buta sih attempt kalian berkurang jadi itu harus dicatat ya kalau udah mepet-mepet mendingan daripada risiko ambil keluar aja daripada hadiahnya nanti langsung rusak semuanya ini ada catatan sedikit guys dari azu saya percepat biar gampang ya kalian bisa challenge 3 kali dalam seminggu kecuali punya tiket tambahan dan kalau misalnya kalian gak yakin clear kalian langsung keluar pencet give up yang disini dan buat saran biar buat itu semua potion damage dipakai cuman kalau kita yang agak-agak low spender mungkin kalau diamond yang gak mampu gak usah ya di semampunya aja kira-kira powernya seberapa nah ini yang terakhir adalah azu jelasin kalau braceletnya ini harus menunggu sesultan-sultan kalian dungeon boxnya ini tetap harus menunggu jadi buat bikin biru aja harus menunggu apalagi nanti bikin ungu dan seterusnya bahannya itu banyak quartz mineralnya ini quartz crystal atau quartz mineral namanya jadi kalian harus siapin ya takutnya ada kenaikan harga jadi mahal banget dan takutnya ada pengapul aja karena dia butuhnya banyak dan juga kita dapat kuotanya banyak kan sekali masuk banyak apalagi global orangnya try hard-try hard semua kira-kira begitu guys udah 9 menit kontennya semoga membantu dan semoga jelas semuanya jadi yang udah harus disiapin kalian bisa lihat sendiri bahan-bahannya kalau mau bikin bracelet harus morion metal fragment quartz crystal dan kalau misalnya mau siapin sampai ke patch berikutnya lagi yaitu punya solder kalian harus siapin uang buat beli kayu-kayu soldernya atau kayu solder itu di hunting ya bisa hunting juga kayu solder ini dia nah sama papirus, papirusnya butuh banyak sama morion ini bisa disiapin juga untuk masa depannya jadi penggunaan papirus ini bakal makin banyak juga makin banyak dan makin banyak lagi sekian konten hari ini semoga membantu nanti kalau patch now sudah keluar mungkin kita bisa baca bareng-bareng ya guys ini masih tiba-tiba kodok kodok nyalip guys ini jauh jauh banget ya jauh 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 Cuan-cuan dan cuan. Para petani. Let's go. Kita bikin game ini. Jadi lahan pertanian kita. Yang makmur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.